Sementara itu diduga akibat remblong di jalanan menurun sebuah truk tronton terlibat kecelakaan dengan truk engkel di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini sopir truk meninggal dunia lantaran terjepit kabin truk yang ringsek. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis selama hampir 4 jam. Kecelakaan maut ini terjadi tepatnya di Tanjakan Perbukitan Kapur, Desa Tuwirikulon, Kecamatan Marakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam video amatir warga terlihat dua truk kondisinya ringsek serta muatannya berhamburan ke jalan raya. Kecelakaan ini membuat seorang sopir meninggal dunia pemirsa dan peristiwa evakuasi ini pun berlangsung dramatis hingga malam hari. Minimnya peralatan membuat warga bersama dengan petugas kepolisian kesulitan untuk evakuasi mayat korban. Menurut aparat kepolisian kecelakaan bermula saat truk tronton ini melaju kencang dari arah selatan utara. Saat melewati jalannya menurun, kedaraannya yang bermuatan pasir silika ini mengalami remblong dan sulit dikendalikan. Sementara itu dari arah berlawanan menuju atau melajulah truk engkel yang kemudian kedua tabrakan ini tidak dapat dihindari. Korban diketahui tewas seketika di lokasi kejadian di mana evakuasi mayat baru bisa dilakukan 4 jam kemudian. Terima kasih telah menonton!